Intro Di awal tahun 2018, Polres Asahan melakukan mutasi jabatan 4 perwiranya. Keempat perwira tersebut yang melakukan estapet jabatannya diantaranya Kabak Sumda, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, dan Kapolsek Kota. Kegiatan ser tijab tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga. Dalam sambutannya Kapolres Asahan mengatakan bahwa mutasi di tubuh Polri adalah suatu hal yang biasa. Sehingga perwira yang menempati tugas yang baru dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan untuk kepada pejabat yang dipercaya menduduki posisi di Polres Asahan agar bisa menyesuaikan diri dan bekerja dengan ikhlas untuk dapat melayani masyarakat. Untuk penempatan pertama saya lalu ditugaskan di Ponda Subaksel. Alhamdulillah, puji suatu kita sampaikan kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang telah memilih kita kembali untuk bisa berkumpul di tempat yang bahagia ini, dalam wadah seperti ini. Yang ini, yang namanya mutasi dalam jabatan itu sudah hal yang sangat lumbran. Itu yang paling dasar adalah Kapolsek. Namun di Kapolsek itulah yang berjibun semua permasalahan yang kompleks. Jadi kalau kemarin Pak Dianto hanya memerankan komisi dari unit di PIKOR aja, kali ini Bapak memerankan sebuah komisi, Pak. Ada pun keempat perwira yang dimutasi. Antara lain, Kabak Sumda Kompol Enos Lase digantikan dengan Kompol Anderson Siringo, Kasat Reskrim AKP Bayu Putra Samara digantikan dengan AKP Arief Batubara, Kasat Narkoba AKP Maskus Sembiring digantikan dengan AKP Wilson Siregar, dan Kapolsekota Ibtu Tombak Samosir digantikan dengan Ibtu Rianto. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!